Intro Sejak Thomas si kereta uap tiba di Kulau Sodor, dia selalu ingin melihat dunia. Dan suatu hari, dia melihat kesempatannya. Thomas dan teman-teman sangat berguna di sekitar dunia. Thomas sedang menarik gerbong penumpang dari Marseille di selatan Perancis sampai ke Paris di utara. Thomas sangat bahagia. Dia pikir Perancis sangat indah. Tunggu sampai kau melihat Paris, kata seorang turis. Ada banyak gedung terkenal. Ada Arc de Triomphe, Menara Eiffel, Katedral Notre Dame, dan Musee d'Orsay, yang dulunya adalah stasiun kereta. Kau pasti suka. Thomas menikmati perjalanannya, melewati pedesaan Perancis. Tapi penumpangnya, sepertinya lebih senang mereka akan tiba di Paris. Tunggu sampai kau melihat Paris. Ada banyak seni yang indah. Setiap pagi, para pelukis menyiapkan peralatannya, dan melukis gambar kota yang indah. Thomas sangat senang, saat dia tiba di tujuan terakhirnya, kota Paris. Stasiunnya sangat mewah. Tapi ada masalah. Ya ampun, kata Thomas. Aku tidak bisa melihat gedung terkenal dari sini. Tapi aku melihat seorang pelukis, kata Thomas. Apa yang sedang dia lukis? Sang pelukis sedang melukis pemandangan stasiun. Tapi dia menunjukkan Thomas karya-karyanya yang lain, seperti Arc de Triomphe, kata sang pelukis. Menara Eiffel. Katedral Notre Dame. Jadi Thomas bisa melihat beberapa gedung terkenal. Dan dia pikir, lukisan sang pelukis sangat fantastis. Tapi dia akan semakin menyukainya. Et voilà, kata si pelukis. Akhirnya, Thomas juga dilukis olehnya.